Halo hai teman-teman semua jumpa lagi bersama kita tentunya di channel youtube Aspek Pro yang membahas seputar tentang pertanian, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat nah ini teman-teman kali ini saya sudah berada di rumahnya mas Wahed seorang petani pemuda yaitu tanaman kacang panjang tanaman kacang panjang kacang panjang ya Pak Mutagir ini benih apa ya nah ini oh ini cabai ya oh macem-macem ya ini punya mas Wahed semua oh ini ternyata bukan hanya kacang panjang teman-teman ini bibit cabai tuh bibit cabai terus ada sawi oh oh bagus nih teman-teman sawi kalau kacang panjang yang mana disana ya disana ya oh di agak jauh ya dari sini ya ini bibit tomat oh ini bibit tomat oh macem-macem ya disini ya bibit tomat ini kak agak jauh ya kalau kacang panjangnya ya disini ya oh bisa ntar lagi ke sana ya mas Wahed hanya sendirian nganu ini atau bareng bapak ya bareng bapak dan ibu oh bapak sama ibu lagi ya family farmer ya family farmer ini mau sudah berapa lama gini nih sudah berjalan berapa tahun mas Wahed ya sudah pindah ke sini sekitar 2015 2015 ya oh lumayan lama ya 2015 sampai sekarang 2022 sekitar 7 tahun sudah ini langsung ke tanaman kacang panjangnya ya oh ini disini ada ini sapi-sapinya temen-temen tuh lihat sapinya gemuk-gemuk bagus-bagus ini termasuk premium sih menurut saya wah ayamnya juga seneng ya kalau lihat di peternakan pertanian ini tuh tuh temen-temen tuh sapinya selain pertanian peternakan berjalan juga karena memang ini aset para petani temen-temen tuh kita langsung ke langsung ke tanaman kacang panjangnya juga ini dah ini temen-temen ternyata sudah sampai di lokasi nih temen-temen sudah sampai di tanaman kacang panjangnya tuh ini sudah berapa lama tanaman kacang panjangnya nih Mas Wahid hampir satu bulan lebih satu bulan lebih kalau panen berarti sekitar ini kalau panen itu tiga hari sekali tiga hari sekali enggak dari nanam dari awal sampai itu butuh berapa lama ini sekitar satu bulan setengah satu bulan setengah sudah bisa dipanen ya ini kaya Anunda ada tamanan berapa ratus kayak gitu kalau kacang panjang dulu kemarin beli bibitnya dua umplong oh beli bibitnya dua umplong itu satu umplongnya itu sekitar seratus dua puluh satu umplong sekitar seratus dua puluh dua umplong ditanam semua berarti dua ratus empat puluh ya sekitar dua ratus empat puluh ini sudah panen berapa kali ini ke lima kali dari lima kali ya sekali panen itu ini kan bentuk diikat ya kalau kacang panjang ya oh ditimbang ya dijual per kilo berapa per kilo kacang panjang ini kemarin delapan ribu delapan ribu ya pernah dihitung enggak satu kilo tuh sampai ada berapa kacang panjang enggak pernah dihitung oh dulu sistem ikat kalau sekarang kiluan ya 100 oh 100 biji kacang panjang kayak gini ya hmm iya iya 240 tanaman ini campur dengan tomat lagi ya ini selesainya tomat baru dikasih ini oh kalau tomatnya sudah habis kacang panjangnya biar tidak bisa kerja dua kali ya oh iya ininya ya ininya ya iya penyanggahnya iya 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 mungkin cukup ini temen-temen nanti kita lanjut di video-video yang lainnya tentang pertanian dan perternakan terima kasih terima kasih terima kasih